Harga cabai merah pekan lalu sempat turun, kini kembali menanjak naik di kota Loksemawe. Pantauan di website hargapangan.id pasar impres dan pasar kota Loksemawe, kenaikan harga cabai merah sudah terjadi beberapa hari terakhir. Untuk harga cabai merah keriting melonjak naik Rp82.500. Walau pada 17 Agustus, harga komoditi tersebut sempat berada di titik Rp66.500. Salah seorang pedagang di pasar tradisional kota Loksemawe, Nur Hayati, mengatakan kenaikan harga komoditi pokok rumah tangga dan wirausaha rumah makan tersebut, diduga disebabkan pasokannya berkurang. Saat ini harga cabai merah keriting sudah mencapai Rp90.000 per kilogramnya. Mungkin ke depannya akan terus merangkat naik dengan keadaan kurangnya pasokan cabai merah, kata Nur Hayati, Kamis, 25.8. Nur Hayati juga mengaku, bahwa kenaikan harga cabai merah, banyak pembeli mengeluh karena cabai merah merupakan bahan yang penting dalam setiap masakan di rumah tangga dan usaha rumah makan. Dengan demikian, maka banyak dari pembeli yang mencoba dengan menyiasati dengan mengurangi barang belanjaannya. Berapa hari ini sangat sepi, bahkan yang biasanya membeli sekilo atau setengah kilo, kini hanya setengahnya saja dari jumlah yang dibelinya, ungkap pedagang cabai ini. Nur Hayati mengungkapkan, barang tersebut dipasok dari beras tagi. Hingga saat ini saya tidak mengetahui apakah cabai dan barang komoditi lainnya kembali naik atau turun. Saya berharap, semoga semua barang kebutuhan pokok akan kembali stabil seperti biasanya, tutup Nur Hayati. Sekian harga cabai untuk tanggal 26 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.